Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nampal surat pemberitahuan di pitembelianana penyidikan atau SPDP kasus Raja Pati Vina di Polda, Jawa Barat. Kejatinya ya gak ken genep jaksa penuntut umum pikir nungkulan etak kasus. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di senampal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus Raja Pati Vina di Polda, Jawa Barat. Satu tas penetapan tersangka pemungkas nyata Pegi Setiawan alias Perong. Nyata hati ditandeskan kukasi penerangan dan hukum kapis PENKUM Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya. Pihak nages nampal SPDP kasus Raja Pati Vina Mojang Asacirbon, Jawa Barat tanggal 22 Mei 2024. Pihak nages nampal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP di Polda, Jawa Barat. Kukituna kasus pinaki wari ges mimiti nincakan hambalan proses penyidikan di Polda, Jawa Barat. Pihak nungkulan etak kasus Raja Pati Vina Mojang Asacirbon, Jawa Barat tanggal 8 tahun. Di PN Bandung atau PN Cirebon. Turta waktu nage tacan jenek lantaran masingan agar berkas perkara dikirim ku Polda, Jawa Barat. Patalikana ketakang lesna tersangka PNU tengaku dirin dengan lakuran Raja Pati Dumasarkana Alibi. Pihak kejaksaan tingmas soalkan etak perkara lantaran pengakuan tersangka lain hijijina dan dasar pikir ngejadikan hijijal majari tersangka. Pihak kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Komite Jatih Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya bagaimana bang? Tindak lanjutnya pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Kasih Penkum kejati Jabar namraken kiwari tersangka tambahan kasus Raja Pati jengagadabah mojang asa cerbonte ukur soa urang. Etalateluyukana berkasa anuka tampaku pihakna di Polda, Jawa Barat. Iwana Kuniawan, Bandung TV